Sejujurnya ya gue bingung ya kenapa kasus Vina ini sampai 8 tahun kasusnya itu belum bisa terselesaikan secara tuntas gitu ya Bahkan kabar yang terakhir kan katanya yang ditangkap itu adalah bukan pelaku yang sebenarnya rumor yang beredar kan seperti itu gitu ya Dan sejujurnya gue memang tidak terlalu banyak mengulik kasus Vina ini gitu Tapi gue mau cerita, gue ada pengalaman yang kurang lebih sama gitu ya tentang pembunuhan Kebetulan kejadiannya belum lama masih awal bulan ini gitu Jadi waktu itu hari Jumat jam 9 malam gue dateng ke rumah temen gue dan ternyata gue menemukan temen gue itu sudah meninggal terbunuh gitu Dan waktu itu udah singkat cerita heboh lah ya heboh di kampung itu dan akhirnya polisi itu dateng ke TKP Ya udah olah TKP dan segala macem gue dimintain keterangan, keterangan tentang pertama kali gue ngeliat itu gimana ceritanya Terus gue dimintain keterangan tentang temen-temen deketnya tuh siapa aja, korban pernah bercerita apa aja ke gue gitu-gitu lah ya Nah saat itu tuh gue kayak ngerasa dalam hati gitu ya dalam hati tuh gue kayak bertanya-tanya Ini kasus bakal bisa terselesaikan gak ya gitu, pelakunya bakal bisa ditangkep gak ya karena Waktu itu tuh handphonenya temen gue itu kan dibawa kabur gitu ya sama sih pelaku pembunuhan ini gitu Jadi gue waktu itu kan ya gue dalam hati kayak aduh bisa ketangkep gak ya nih pelaku gitu ya Nah itu kan Jumat malam ya ceritanya ya dan jam 12 malam akhirnya temen gue tuh almarhum di otopsilah ya di bawah korma sakit gitu Dah hari Sabtunya siang gitu kan gue ke kantor polisi untuk memberikan keterangan secara lengkap gitu ya jadi BAP lah ya Nah diselah-selah BAP tuh gue menanyakan ke polisi gitu Pak udah ada ini gak apa namanya ketunjuk gak itu siapa pelaku pembunuh temen gue gitu Terus kayak bakal ketangkep gak pak? Terus akan ditangkep berapa lama pak? gitu kan Nah si polisi tuh menyiapnya cuman kayak ya didoain aja mbak semoga secepatnya pelakunya bisa ditangkep gitu kan Ya waktu itu semua kaget gitu ya semua temennya itu kayak siapa ya pelakunya bla 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 kayak gitu lah ya Nah gue tuh BAP kurang lebih kayak 4 jam ya Sepulang dari situ kebetulan temen almarhum ya si korban ini tuh udah selesai di otopsi dari rumah sakit Dan akhirnya langsung dibawa ke rumah orang tuanya untuk dimakamkan gitu ya Dan gue juga dateng kesana dan akhirnya setelah maghrib itu baru bisa dimakamkan Dan ya udah beres pemakaman itu sekitar kayak jam 7 gitu ya Terus akhirnya kayak gue setengah 8 itu balik dari rumahnya barengan sama temen-temen gue gitu Di perjalanan ya itu kurang lebih kayak jam 8 malam gitu Gue tuh dapet kabar kalau pelaku pembunuhan temen gue tuh udah ditangkep gitu Dan gue kayak wow Amazing gitu kayak ya ampun terima kasih Dan gue mengapresiasi bapak-bapak polisi yang ada di Polres Boyolali dan Polda Jawa Tengah gitu Yang udah gerak-gerak cepet banget gitu Luar biasa gitu dalam waktu kurang dari 24 jam pelaku pembunuh temen gue itu udah ditangkep gitu Ini tuh agak berbanding terbalik gitu ya dengan kasusnya si Vina ini gitu Padahal kalau menurut gue ya Kalau misalkan emang udah ketahuan pelakunya siapa tuh kan sebenernya lebih cepet dan gampang buat tangkep gitu ya Karena di kasus temen gue itu Itu maksudnya kayak Lu bisa kadang sebagai orang awam berpikir gak sih Kok polisi bisa tau gitu ya nih pelaku tuh posisinya ada disini gitu Akhirnya kayak bisa ketangkep gitu Ya kan yang ada di otak kita sebagai orang awam kan seperti itu gitu ya Apalagi ini kalau pelaku yang lain udah ketangkep terus pelaku yang udah ketahuan identitasnya ini tuh DPO Dan bisa dicari dengan mudahnya sebenernya oleh si polisi-polisi ini gitu ya Tapi kok sampai sekarang tuh gak beres ini kasusnya gitu Nah denger-denger kan katanya emang dia salah satu dari pelaku katanya loh ya katanya Karena itu kan punya backup yang kuat gitu ya Itu bener terlepas itu bener atau tidak ya Gue sebenernya udah ngerti bertanya-tanya dan gue berharap ya semoga kasus ini tuh segera bisa beres gitu Dan ya you know ya ini kayaknya memang perlu kekuatan netizen gitu ya Untuk tetap memviralkan kasus ini supaya ya Kan kalau di Indonesia tuh kalau udah viralkan baru beres gitu ya kadang-kadang ya Jadi semoga kasus ini bisa terselesaikan Karena gue ngerasa gue yang belum lama mengalami kejadian kehilangan temen gue yang dibunuh itu juga ngerasa kayak Gue merasakan lah apa yang dirasakan oleh keluarga dan kerabatnya Vina gitu Jadi hanya berharap semoga ini kasus tuh bener-bener bisa selesai gitu Terima kasih